Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan invetarisir luas tanam nanas yang ditanam oleh petani nanas desa Bikang, Kepupaten Bangka Selatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal guna melihat ketersediaan buah nanas Bikang sebelum melakukan ekspor. Sehingga nanas Bikang ini tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat bangka, namun juga masyarakat di luar Bangka Belitung. Ia meneturkan untuk melakukan ekspor perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti dari segi besaran, volume, tingkat kemanisan, dan berapa lama buah nanas ini bisa bertahan. Menurut Gubernur, jika semua syarat telah terpenuhi maka barulah bisa diekspor dan dirinya yakin nanas Bikang bisa berkompetisi dengan pasaran ekspor ke depan. Dengan harga buah nanas Bikang saat ini di kisaran 10-15 ribu rupiah per buah, nilai jual nanas ini diakini bisa lebih tinggi jika diekspor ke luar daerah. Saya mau melakukan pemetaan dulu sejauh mana ketersediaan lahan dan jangan lagi nanas Bikang ini hanya menjadi konsumsi masyarakat bangka-bangka saja. Tetapi nanas Bikang ini harus berani kita mengekspor. Saya yakin insya Allah nanas Bikang ini bisa berkompetisi untuk memenuhi pasaran ekspor ke depan. Makanya tadi saya memetakan bersama Kades. Kalau harga sekarang Rp10.000-Rp15.000 itu sudah suatu harga yang sangat bagus. Kalau misalnya kita ekspor tentunya ini akan lebih dari itu. Sementara itu kedua tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Melati Erzaldi mengatakan, saat ini buah nanas yang dihasilkan sudah diproduksi menjadi selai, sirup dan juga kerupuk atau kempelang nanas. Menurutnya semua potensi dikelola dengan baik tinggal bagaimana ke depan mengejarnya dan rasanya lebih ditingkatkan lagi. Potensi desa Bikang luar biasa. Karena memang kalau kita sama-sama tahu bahwa Bangka Selatan dengan desa Bikangnya ini sangat terkenal dengan nanas madunya. Nanasnya itu besar, rasanya manis dan tidak terlalu berair. Dan teman-teman KWT ini juga yang membudidayakan nanas tersebut dan membuat turunan dari produk nanas. Saya melihat potensi luar biasa dan ini adalah ladang jagung selain nanas. Jadi selain nanas mereka juga menanam jagung dan juga ada labu ya. Ada labu yang mereka juga bikin turunan produknya. Jadi potensi luar biasa. Harapan saya dukungan pemerintah daerah, pemerintah setempat ini untuk mensupport KWT Nanas Madu. Agar mereka bisa berkembang, menggerakkan ekonomi desa, menggerakkan ekonomi kabupaten, sehingga menggerakkan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.